I feel so good si bebek! Balik lagi dengan gue Ed, di video kali ini gue akan membahas tentang sensor lidar Sensor kamera yang membuat gue terkagum-kagum Penasaran? So, tonton videonya sampai dengan selesai Akhirnya Apple menghadirkan inovasi yang berbeda dari produknya Seperti kita tahu, Apple dalam inovasi selalu tertinggal dari vendor-vendor lainnya Seperti kamera wide, ultra wide, night mode Yang kita tahu vendor-vendor lain sudah menyematkan duluan pada perangkatnya Dan kali ini ketika gue tahu di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max disematkan sensor lidar Gue kaget Gue jadi penasaran, teknologi secanggih ini mau dipakai apa di sebuah handphone? Sensor lidar adalah sensor yang dipasang pada kamera flagship ataupun kamera handphone kelas atas Cara kerja sensor lidar ini adalah dengan cara menampilkan sinar infrared kepada sebuah objek ruangan ataupun objek foto Sensor ini akan mendeteksi sebuah objek dan merefleksikan kepada smartphone kalian Dengan bantuan chipset A14 Bionic akan mempercepat prosesnya Menurut gue, sensor lidar ini akan banyak digunakan untuk keperluan videografi dan fotografi Di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max ini, sensor lidar membantu handphone ini untuk mempercepat mengenali objek yang ada di depannya Meskipun dalam keadaan cahaya sedikit ataupun gelap, akan tetap terdeksi satu ruangan tersebut Pihak Apple bilang, berkat sensor ini, fokus ke sebuah objek itu bisa menjadi lebih cepat Yang akan membuat hasil foto mode potret ataupun night mode itu menjadi super akurat Sekarang gue akan menjelaskan tiga fungsi dari sensor lidar itu sendiri Yang pertama, kegunaannya adalah untuk mengukur sebuah objek Yang kedua adalah untuk men-scan sebuah ruangan dan men-visualkan menjadi objek 3D Dan yang ketiga, depth sensornya digunakan untuk apabila pada saat foto di malam hari yang dalam kondisi kurang cahaya Yang pertama untuk mengukur Pertama, buka aplikasi pengukur Cara mengukur objeknya seperti ini Letakkan titik dari tempat mulai mengukur dan tekan tanda tambah Tarik sampai titik akhir dan re-objek dan tekan tambah lagi Dan akan muncul angka berapa tingginya Yang kedua untuk men-scan ruangan Buka aplikasi Leather Scanner 3D Aplikasi ini bisa kalian download di App Store Tekan dan proses scan ruangan akan dimulai Tampilannya seperti ini Arahkan kamera ke seluruh ruangan dan inilah hasil 3D-nya Yang ketiga, depth sensor di mode gelap atau sedikit cahaya Sekarang kita buka mode potret Arahkan kameranya ke objek Dan secara otomatis leadernya akan berfungsi untuk menerangkan objek Kita lihat, disini bokeh yang didapat lebih smooth dan hasil fotonya menjadi terang Bokehnya cakep dan detailnya juga bagus Itu saja penjelasan tentang sensor leadar Dan 3 kegunaan sensor leadar itu sendiri Di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Mac Kalian bisa tulis di kolom komentar Bagaimana pengalaman kalian menggunakan sensor leadar ini Tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Serta share video ini jika menurut kalian bermanfaat Gue Aep, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!